Sepulang dari liburan bersama keluarga di Turki, Tarik Halilintar kini mengabarkan kondisi terbarunya. Ia dinyatakan positif COVID-19. Tak sendiri. Sebelumnya Asyanti lebih dulu dinyatakan terpapar COVID-19. Hal ini diungkap Tarik lewat unggahan terbarunya di Youtube. Adik Atta Halilintar ini menyebut dirinya kemungkinan terpapar virus Omikron. Aku positif COVID-19 dan kemungkinan ini Omikron, ucap Tarik Halilintar, dilansir Tribun Style dari Youtube Tor Daily pada Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Lebih lanjut, kondisi Tarik saat ini baik-baik saja. Ia bahkan mengaku jika tak merasakan gejala apapun. Tarik pun membandingkan kondisinya saat ini dengan awal-awal dulu dirinya dinyatakan terpapar COVID. Pasalnya, ini adalah kali ketiga tarik terkena virus Corona. Aku dari kemarin nggak ada gejala, nggak ada yang parah gitu karena aku udah dua kali kena COVID. Jadi ini yang ketiga berartikan, tambahnya. Dari yang dirasakan sebelumnya, ia menyebut virus COVID-19 jenis Omikron ini gejalanya jauh lebih ringan. Terima kasih telah menonton!